Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom salam sejahtera dan om swastiastu Halo sobat sosial apa kabarnya saat ini Tentunya kabar yang luar biasa Tetap terjaga kesehatannya Dan selalu diberikan rejeki yang melimpah Dari Tuhan yang maha kuasa Amin Oke sobat sosial Kali ini informasi kabar gembira Terkait dengan yes Bantuan tambahan sebesar 500 ribu rupiah Untuk keluarga penerima manfaat Bantuan pangan non tunai Atau sembako Sudah mulai dicerkan Karena itu segera cek Jadwal pencairan Atau apakah sudah terdaftar Sebagai penerima Atau tidak Hanya dengan menuliskan nama Nah sebelum melanjutkan informasi ini Tentunya Bagi yang baru bergabung Mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Sehingga sobat sosial bisa mendapatkan update info terkini dari channel ini Bagi sobat sosial yang ingin bertanya Langsung pada kolom komentar youtube Nanti kami akan membantunya menjawab lewat chat Juga dijawab lewat video-video yang terbaru Bagi yang merasa info ini bermanfaat Silahkan di share ke media sosial Baik di media sosial facebook Ataupun pada grup-grup whatsapp Silahkan untuk saling berbagi informasi Bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe Kami memucapkan banyak-banyak terima kasih Oke sobat sosial kita langsung melanjutkan informasinya Terkait dengan bantuan tambahan 500 ribu rupiah Bagi keluarga penerima manfaat BPNT Sembakong Nah sobat sosial KPM BPNT saat ini telah menerima bantuan tambahan senilai 500 ribu rupiah Yang disalurkan melalui KKS Merah Putih Bank Mandiri Nah bantuan 500 ribu ini juga diberikan kepada 9 juta penerima manfaat Yang tentunya tidak menerima bansos PKH Yang artinya adalah penerima adalah penerima KPM BPNT Murni Sobat sosial saat ini terpantau penyaluran melalui KKS Bank Himbara Salah satunya ada di wilayah Jawa Barat Dan saat ini sudah dilakukan proses penyaluran Dan telah menerima bantuan sebesar 500 ribu rupiah Melalui KKS Bank Mandiri Nah bagaimana cara melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai penerima Bantuan tambahan 500 ribu atau tidak Sobat sosial bisa melakukan pengecekan secara langsung melalui HP Dan menyiapkan kartu identitas berupa KTP atau kartu keluarga Selanjutnya sobat sosial bisa langsung mengunjungi status atau situs Cek bansos.kemensos.go.id Lalu mengisi kolom alamat lengkap seperti yang sudah tertera pada KTP sobat sosial Nah setelah itu sobat sosial bisa menuliskan nama lengkap Dengan kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan Kemudian klik cari data Setelah dilakukan cari data Sobat sosial akan melihat penampilan hasil dari pencaharian Jika tertulis disana sebagai penerima Bantuan pangan non tunai atau BPNT dengan status keterangan Ya tapi tidak menerima PKH Nah itu yang akan disalurkan untuk bantuan tambahan sebesar 500 ribu rupiah Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui dua metode Yaitu transfer bank dan juga melalui tunai Dalam hal ini penyalur adalah PT.Pos Indonesia atau kantor pos Apabila sobat sosial memiliki KKS Merah Putih Silakan sobat sosial lakukan cek saldo secara bertahap Untuk mengetahui apakah bantuan sudah tersalur atau belum Namun untuk penerima manfaat yang tidak memiliki KKS Tentunya harus menunggu surat undangan dari PT.Pos Indonesia Nah sobat sosial demikian informasi terkait dengan Bantuan tambahan sebesar 500 ribu rupiah Untuk KPM BPNT Murni sudah akan mulai disalurkan Di bulan Januari tahun 2024 Nah sobat sosial itulah informasi terkait dengan bantuan tambahan sebesar 500 ribu rupiah Semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi bagi kita semua Terima kasih salam sosial dan salam PKH Terima kasih telah menonton!